Jumpa lagi di Jangan Tiba-tiba TV Iya, sekarang kita mau lihat smartphone terbarunya Samsung Kita lagi di Korea dan kita mau lihat smartphone lipatnya Samsung terbaru Mulai dari mana dulu ya? Mulai dari yang kecil dulu gimana? Nah, yang Flip Iya, ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5 atau Z Flip 5 Gak percaya? Nih, lihat ya, saya tutup ya Tuh, rapet kan? Rapet, kalau rapet itu jelas yang Flip 5 Dan, ada satu lagi, ada satu lagi Kalau kita lihat dari sini nya Nah, lihat tuh, layarnya langsung lebar segini ya Tentunya dia pakai SOC baru juga Sene bagian 8th Gen 2 for Galaxy Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuannya Samsung Galaxy Z Flip 5 Smartphone Foldable atau Flipable ringkas terbaru dari Samsung Di tahun 2023 Smartphone ini disebut sebagai Ultimate Pocketable Self-Expression Tool Without Compromise Z Flip 5 atau Z Flip 5 Ini dirilis bersama dengan Z Fold 5 Smartphone Foldable layar besar Dengan kapabilitas produktivitas tinggi Tapi, di video ini kita fokus ke Z Flip 5 dulu ya Smartphone ini hadir dengan perubahan Yang merupakan perbaikan dari pendahulunya Si Z Flip 4 Z Flip 5 ini hadir dengan desain yang lebih ringkas Saat dilipat serta dibekali dengan layar luar yang lebih besar Mungkin lebih tepatnya jauh lebih besar Lalu, apa hal-halan di smartphone ini yang masih sama dengan Z Flip 4? Atau, apakah ada hal baru yang lain di smartphone ini? Nah, saat pertama melihat Z Flip 5 Kita bisa lihat kalau salah satu hal yang meningkat di sini memang di layar luar Atau cover screen-nya Atau secara spesifik ini disebut sebagai Flex Window Dulu, Samsung menggunakan layar yang hanya 1,9 inci saja Sekarang ini bisa dilihat ya Cover screen-nya mengisi sebagian besar permukaan luar Sisi atas dari smartphone ini Ukurannya 3,4 inci dengan resolusi 720x748 piksel Panelnya Super AMOLED dengan refresh rate 60Hz Cover screen ini mendukung HBM dengan brightness sampai 1000 nits Sementara menawarkan peak brightness sampai 1600 nits Ya, ini pertama kali cover screen menawarkan HBM di Z Flip series Singkat kata, layar ini bisa sangat terang dan mudah dibaca isinya Bahkan di bawah sinar matahari Nah, karena cover screen tersebut Posisi kamera di smartphone ini jadi berubah Kalau sebelumnya disusun vertikal, sekarang disusun horizontal Tapi konfigurasinya tetap dual camera Kita bisa manfaatkan kedua kamera tersebut untuk selfie dengan menggunakan cover screen Perbedaan lain Z Flip 5 dari pendahulunya adalah Flex Hinge Kali ini saat dilipat, smartphone terlihat tertutup lebih rapat Tidak ada lagi celah di bagian layar yang dekat dengan engsel itu Untuk Flex Hinge ini, sekarang Samsung mempercayakan pengujian durabilitasnya ke Bureau Veritas Jadi, ini sudah disertifikasi sampai 200 ribu kali buka tutup Daya tahan hinge dan lipatan layarnya sudah dipastikan aman sampai proses buka tutup sebanyak itu Dan ini pengujiannya dilakukan oleh lembaga luar ya, bukan Samsung sendiri Nah, bagaimana dengan depensi keseluruhannya? Saat dilipat, jadi 71,9 mm x 85,1 mm x 15,1 mm Jadi, lebar masih sama dengan sebelumnya Tinggi hanya beda tipis saja Sementara tebalnya berkurang Sekitar 2 mm Dari bagian paling tebal Z Flip 4 saat dilipat Ini seharusnya membuatnya jadi lebih tipis saat dilipat Lebih mudah lagi dimasukkan ke dalam saku atau tas-tas yang kecil gitu Sementara, saat dalam keadaan terbuka Dia jadi 71,9 mm x 165,1 mm x 6,9 mm Sangat mirip dengan sebelumnya Untuk bobotnya, dia sekitar 187 gram Lagi-lagi masih sama dengan Z Flip 4 Untuk hal-hal lain di bodi smartphone ini kurang lebih masih sama dengan sebelumnya Posisi tombol power dan tombol volume masih mirip Fingerprint scanner juga masih dari tombol power Posisi konektornya juga mirip Speaker juga masih tetap Ada 2 speaker yang bisa menghasilkan suara stereo Untuk IP rating, dia masih IPX8 Jadi tahan air Bahkan ini bukan sekedar splice proof Ini masih aman kalau tidak sengaja kecemplung ke dalam air Tapi jangan diajak berenang ya Ini proteksi untuk kejadian yang tidak diinginkan saja Untuk pelindung cover screen dan bodi belakang Samsung memakai Gorilla Glass Victus 2 Sementara untuk frame dan hinge cover Dia pakai armor aluminium dengan aircraft grade aluminium Untuk warna, di Indonesia sepertinya yang jadi andalan adalah mint Sementara untuk warna lain adalah Graphite, Lavender, dan Cream Masih ada lagi warna untuk online eksklusif Belinya online saja ini ya Ada Blue, Yellow, Grey, dan Green Kemudian untuk di Indonesia ada warna khusus Yang Nusantara Edition juga Nah, kalau dimensi Z Flip 5 ini kan masih sama dengan Z Flip 4 Apakah berarti layar utamanya juga masih ukuran yang sama? Ya, benar Layar utamanya menggunakan Foldable Dynamic AMOLED 2X Dengan ukuran 6,7 inci Resolusinya 2640x1080 piksel Refresh rate dari 1-120Hz Ini adalah layar Infinity-O Berarti ada punch hole untuk kamera selfie Di area tengah atas layar Oke, bicara soal kameranya Spesifikasinya kurang lebih masih sama ya Dengan Z Flip 4 Untuk kamera utama Konfigurasinya dua kamera Dengan wide kamera 12MP f1.8 Sementara itu untuk ultra wide kameranya 12MP f2.2 Untuk kemampuan perekaman videonya Masih mirip dengan Z Flip 4 Untuk wide kameranya juga sampai 4K60 Sementara untuk ultra wide itu sampai 4K30 Dan untuk 1080p juga 30fps Hal yang disebut ditingkatkan di sini adalah zoomnya Z Flip 5 ini bisa sampai 10 kali digital zoom Selain itu Tentu juga kemampuan proses gambar dan videonya meningkat ya Karena SOC barunya Yang nanti akan kita bahas Nah, karena cover screen yang lebih besar Pengoperasian kamera utama Z Flip 5 Dengan cover screen Pasti jadinya beda ya Setting kamera yang bisa di ases dari cover screen Tentunya jadi banyak Termasuk untuk timer, motion photo, aspek ratio Serta color tone Fitur Quick View untuk melihat hasil foto Juga ada nih sekarang di cover screen Dengan opsi menghapus foto atau memasukkan foto ke favorit Sementara untuk kamera selfie Ya, ini masih menggunakan sensor 10MP f2.2 Ukuran pikselnya 1.22 micrometer Dengan field of view 85 derajat Jadi kalau spek, kameranya memang mirip dengan sebelumnya Tapi kemampuannya gimana nih? Oke, tidak usah lama-lama Kita langsung lihat saja preview tes kamera Z Flip 5 Barang sama Chris ya Oke, yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah Hasil dari video selfie Galaxy Z Flip 5 Ini saya rekam di resolusi 4K 30 ya teman-teman Hasilnya seperti ini Disini saya mau ngasih lihat hasil video seperti apa Dan videonya bisa stabil atau enggak Kalau saya lihat sih di video, di previewnya ini Untuk 4K 30 ini stabil ya Nice, ada masalah HDR-nya juga berjalan dengan baik Kas Samsung banget ini Menariknya kamera selfie-nya ini juga bisa merekam di 4K 60 ya Ini kamera selfie yang di dalam Yang 10MP Dan ini bisa merekam 4K 60 Cuman sayangnya videonya itu belum ada stabilizer-nya Semoga ini akan di update ke depannya Dan ini juga belum software final ya teman-teman ya Ini kita enggak bahas detail disini Karena detailnya akan kita sampaikan di video review-nya saja Ini untuk ngasih lihat sekilas saja Oke, lalu ini adalah hasil video dari kamera utamanya Galaxy Z Flip 5 Hasilnya seperti ini Saya rekam di resolusi 4K 30 Videonya bisa stabil Dan menariknya kita bisa langsung pindah ke kamera ultra-wide-nya Seperti ini Jadi ultra-wide-nya juga bisa merekam 4K 30 Dan menariknya Kita juga bisa langsung pindah ke kamera selfie-nya Ini tanpa dimatiin dulu videonya Bisa langsung pindah-pindah kamera seperti itu Ultra-wide-nya sendiri juga stabil videonya ya Keren Cuman memang sayangnya Kamera ultra-wide-nya enggak bisa perekaman video 60fps disini Jadi untuk 60fps cuma bisa di kamera utama Dan kamera selfie-nya saja Ini seperti yang teman-teman lihat Saat saya pindahin kameranya ke Full HD 30 lagi Ultra-wide-nya muncul Nah karena layar cover screen-nya juga udah gede nih Untuk vlogging atau bikin video pakai kamera utamanya Juga jadi lebih enak nih Preview-nya jadi lebih gede Dan kita lihatnya juga jadi lebih jelas By default dia aspek rasio-nya 1x1 seperti ini Jadi kalau teman-teman lihat videonya ini kotak sebetulnya Tapi kita bisa ganti aspek rasionya Misalnya 16x9 seperti ini Nanti di preview-nya juga jadi lebar teman-teman Enggak kotak doang Lebih asik lah ketimbang yang lama ini layarnya lebih enak dilihat Atau untuk kebutuhan konten IG, Reels, atau TikTok untuk vertikal video seperti ini bisa juga ya Bagus! Untuk sampel fotonya seadanya dulu saja ya Kalau kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kamera nya Galaxy Z Flip 5 ini Kalian komentar saja di bawah Nanti akan coba kita jawab di video review lengkapnya Oke lanjut lagi, sekarang kita bahas spesifikasinya Smartphone ini pakai SoC yang sama dengan Galaxy S23 Series Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Performanya sih tidak perlu diregukan lagi ya Tapi sampai seberapa Samsung bisa mengoptimalkan penggunaan SoC kencang defaultable yang ringkas ini? Nah, ini tentunya harus kita uji dulu Nanti kita lihat dalam review lengkapnya Kita lanjut lagi Untuk RAM dan Storage ada 2 opsi 8256 dan 8512 Tidak ada lagi varian 8128 Tapi 128GB untuk Storage agak kecil ya Kalau untuk kelas-kelas segini Nah, kalau untuk baterai ini masih sama di 3700mAh Tapi daya tahan nya seharusnya bisa lebih baik karena SoC barunya Charging juga sama, maksimal 25W Ada dukungan untuk Fast Wireless Charging 2.0 Dengan Wireless Power Share juga ada di sini Untuk konektivitas nya tentu saja mendukung 5G Dan ada juga WiFi 6E dan Bluetooth versi 5.3 Selain itu, USB OTG dan NFC pasti ada Untuk SIM card, smartphone ini memiliki 1 tray untuk 1 nano SIM saja Tapi kita masih bisa menggunakan dual SIM kalau kita pakai eSIM Nah, akhir-akhir ini kan di Indonesia sudah mulai marak tuh eSIM Nah, bisa tuh dipakai di sini OS yang dipakai di sini menggunakan basis Android 13 Dengan One UI 5.1.1 Ada dukungan untuk Samsung Knox dan Samsung Knox Vault juga ada di sini Sayangnya, untuk Samsung Dex ini masih belum tersedia Tentu saja, One UI di sini mendukung Flex Mode Ini disebutan untuk penggunaan smartphone saat ditukuk sekitar 75-115 derajat Nah, yang baru untuk Flex Mode ini adalah opsi untuk membuka 2 window aplikasi Sekaligus hanya dengan tap di satu icon Satu mengisi paruh layar atas Dan satu lagi mengisi paruh layar yang bawah Oke, sekarang kita coba bahas sedikit lebih banyak Mengenai kemampuan di cover screen nya Z Flip 5 ini Tampilan utama di sini menggunakan cover screen home Ada opsi kustomisasi tampilan cover screen ini Termasuk untuk background serta apa yang bisa tampil di sini Secara standar, ada shortcut untuk kamera dan tampilan beberapa informasi dasar Seperti jam, weather dan notifikasi Ada juga widget di sini Ini bisa digunakan untuk menyesuaikan atau menambahkan fungsi dari cover screen Sesuai dengan kebutuhan kita Tersedia belasan widget yang bisa digunakan Serta ada 5 lagi yang masih ada dalam laps Widget-widget yang ada bisa digunakan untuk menampilkan informasi Seperti kalender, step, recent call dan lain-lain Ada juga yang bisa menghadirkan kontrol untuk aktivitas tertentu Seperti media player, timer, stopwatch, direct call dan lain-lain Ada juga widget khusus untuk Google Finance dan Buds Controller Sementara beberapa widget yang masih dalam tahap uji coba Atau yang dalam laps itu ada Netflix, ada WhatsApp, ada Message, Google Maps dan ada YouTube Kalau butuh beralih antar widget, kita bisa melakukan gesture pinch Kalau kembali ke cover screen home Kita bisa swipe dari bawah Seperti kalau mau kembali ke home screen Android pada umumnya Quick Settings juga bisa dibuka dari cover screen Dengan swipe dari atas ke bawah Selain setting umum seperti Wi-Fi, Airplane Mode dan lainnya Ada juga fitur untuk mengganti atau mengaktifkan mode operasi smartphone Oh iya, ada juga fitur untuk membalas pesan masuk dari notifikasi yang tampil Bisa lewat fitur Quick Reply dengan batasan 30 karakter Atau kalau dibutuhkan, kita bisa juga menampilkan keyboard ke layar Untuk membalas pesan yang masuk Jadi, selain fitur-fitur pendukung penggunaan kamera utama Sebagai kamera selfie Tadi itu ada banyak hal-hal lain yang tersedia untuk cover screennya Nah, kalau kita bicara soal harga Kali ini Z Flip 5 kan tidak ada varian 128GB Pastinya harga paling murahnya tidak akan serendah tahun lalu Waktu Z Flip 4 yang ada 128GB nya Untuk varian 8.256 itu sekarang harganya resminya di Rp15.999.000 Sementara untuk varian 8.512 Harga resminya ada di Rp17.999.000 Harga ini meningkat sedikit dibandingkan harga varian Z Flip 4 Dengan storage yang sama di tahun yang lalu Tapi ini wajar ya, mengingat sekarang cover screennya jauh lebih besar Ya, wajar lah kalau ada peningkatan harga Kalau bicara soal paket penjualan, seperti biasa Hanya ada unit, kabel USB C to C Dan ada paket dokumen saja di sini Sementara untuk kemasan paket penjualan smartphone ini Bahan box dan pelindung smartphone-nya Di dalam kemasan sudah pakai 100% recycled paper Untuk segel-segel di box Samsung sudah tidak pakai lagi segel berbasis plastik Jadi, ini sudah lebih ramah lingkungan Oh iya, bahkan sebagian bodi dari smartphone ini pun menggunakan bahan daur ulang Dari berbagai sumber Ya, luar biasa Nah, kalau bicara soal aksesori Samsung tentunya sudah menyiapkan case khusus untuk Z Flip 5 ini Ada case menarik yang disebut sebagai Flip Suite Case Ini sebenarnya adalah case transparan dengan model suite card yang bisa dipasang ke case Suite card ini dilengkapi dengan NFC Sehingga kalau dipasang ke case yang terpasang di smartphone Smartphone bisa menyesuaikan tim dengan warna card yang terpasang secara otomatis Ada lebih dari 16 suite card yang akan disediakan oleh Samsung Untuk tiap pembelian Flip Suite Case Kita akan mendapatkan 2 suite card gratis Selain Flip Suite Case tadi Samsung juga menawarkan Clear Case Silicon Case with Ring Dan Flap Eco Leather Case Tapi tentunya dari brand-brand lain, brand-brand casing lain Akan menyediakan casing-casing juga Pasti banyak lah casing-casingnya kalau buat si Samsung ini Nah, untuk pre-order untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 ini Dibuka dari tanggal 26 Juli 2023 Jam 18.00 WIB sampai 17 Agustus 2023 Untuk pre-order itu ada bonus Free Double Up Storage dengan nilai hingga 3 juta Jadi, untuk Z Flip 5 ini seharusnya akan tersedia hanya varian 256GB saja di masa pre-order Karena beli yang 256GB otomatis langsung dapat varian 512GB nya Lalu ada juga bonus Samsung Care Plus 1 tahun Senilai sekitar 2,6 juta Plus gratis ganti screen protector selama 2 tahun Ya, gratis ganti screen protector berulang selama 2 tahun Ada juga cicilan dengan bunga 0% dan cashback hingga 1 juta rupiah dari Mitra Bank Oh iya, seiring dengan hadirnya Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 Samsung juga hadirkan smartwatch terbaru mereka Seri Samsung Galaxy Watch 6 dan Watch 6 Classic yang pakai Rotating Bezel itu Selain itu, ada juga 3 tablet terbaru mereka Tab S9, Tab S9 Plus dan Tab S9 Ultra Yang peningkatannya sangat menarik Tapi itu kita bahas di video yang berbeda ya Oke, kesimpulan Secara umum, kalau dibandingkan dengan Z Flip 4 Smartphone yang satu ini punya layar luar untuk cover screen yang jauh lebih besar Ini membuat kita bisa melakukan lebih banyak aktivitas dan mendapatkan lebih banyak informasi dari layar luarnya Mungkin ini akan bisa mengurangi buka-tutup smartphone saat kita pakai sehari-hari Ini benar-benar jauh lebih terasa manfaatnya dibandingkan cover screen yang dulu ya Lalu untuk dimensi saat dilipat juga sedikit lebih ringkas Karena flex hinge-nya di sini membuat smartphone ini jadi rapat saat ditutup Tidak ada celah seperti di Z Flip 4 Selain itu, dari sisi SOC atau chipset atau prosesornya tentu ada peningkatan juga Jadi performanya akan meningkat dibandingkan dengan Z Flip 4 Dan teoretis, akan lebih irit daya Kualitas perekaman gambar dan video pun harusnya meningkat di sini Nah, untuk siapa sih Z Flip 5 ini? Melihat hal-hal yang baru yang ada di sini Kami merasa ini cocok untuk yang menginginkan smartphone foldable yang ringkas Dengan kemampuan yang memadai untuk berbagai aktivitas Pengguna Z Flip generasi sebelumnya yang mungkin kurang puas dengan cover screen kecil Bisa jadi tertarik dengan Z Flip 5 juga Kemudian, pengguna smartphone non-foldable Juga cocok untuk meminang yang satu ini Untuk menemani smartphone klasiknya Lalu bagaimana dengan Z Fold 5? Ah, iya Tentunya itu akan kami bahas juga ya Tapi akan jadi video yang panjang kalau kita gabung di sini Oleh sebab itu, pembahasan Z Fold 5 akan kami buat di video yang terpisah Jadi jangan lupa juga untuk cek video yang satu itu Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kekinian yang kami buat Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Tentunya kita masih akan ada lagi review-review berikutnya ya Tulis juga di kolom komentar Mau diapain nih? Mau dites apa langsung? Setelah langsung dari Korea mau tes apa? Bisa Kita tesin langsung ntar Langsung tampilin Atau mau review lengkapnya? Oh tentunya ada Tapi tunggu ya Tunggu unit Indonesia-nya Sampai sini dulu Sampai jumpa lagi Saya Diri Ilvan Jagat Review TV Sampai jumpa lagi